Halo semuanya, perkenalkan nama saya Srihasna Ramadanti. Saat ini saya merupakan mahasiswa jurusan Public Relations Communication di LSPR Communication and Business Institute. Saya juga merupakan mahasiswa bimbingan Sir Charles Bonner Sirait dalam mata kuliah Public Speaking and Presentation Skills. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan pada kalian semua mengenai krisis energi yang terjadi di Indonesia. Indonesia selalu disebut sebagai negara yang kaya karena sumber daya alamnya. Namun ternyata tidak dari sisi cadangan minyak dan gasnya. Berdasarkan sudut pandang dari pertumbuhan konsumsi energi yang terus naik seiring dengan pertumbuhan penduduk, cadangan migas Indonesia saat ini hanya tersedia sebanyak 2,5 miliar barrel. Jumlah ini jauh di bawah kapasitas migas yang dimiliki oleh negeri tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Bahkan 2,5 miliar barrel diyakini hanya cukup untuk kebutuhan 8,7 tahun. Indonesia mengalami ancaman defisit energi karena konsumsi lebih besar dari produksi. Konsumsi minyak mencapai 1,7 juta barrel per hari. Sementara produksinya hanya mencapai 781 ribu barrel per hari. Selain itu, batubara justru diekspor habis-habisan. Pada 2021, diperkirakan akan ada ancaman defisit energi. Bahkan pada tahun 2040, defisit energi ini bisa mencapai 80 miliar dolar atau sekitar 3% terhadap PDB nasional. Untuk mengantisipasi krisis energi, pemerintah juga sudah melakukan pemanfaatan energi baru terbarukan seperti IBT. Seperti apa progresnya? Berikut ini laporannya. Faktanya, untuk bauran energi dikatakan masih belum maksimal. Meski porsi migasnya sudah mulai mengecil, tetapi sebenarnya dari sisi volumenya sendiri masih terus naik. Pada 2016, kebutuhannya berada di 26,58 juta ton oil equivalent. Sementara, proyeksi untuk tahun 2025 meningkat di 103 juta ton, kemudian di tahun 2050 justru meningkat lebih drastis menjadi 206 juta ton. Oleh karena itu, upaya distenifikasi energi harus terus digenjot agar kebutuhan energi masa depan ini juga bisa terpenuhi. Melalui target bauran energi tahun 2050, pemerintah merencanakan komposisi energi bisa lebih berimbang dengan mengurangi energi fosil dan beralih ke peningkatan energi baru terbarukan atau IBT. Hingga saat ini, dalam bauran energi nasional, sektor migas masih memainkan peran penting dengan porsi 53,7%, kemudian batubara 37,15%, lalu ada IBT yang hanya 9,15%. Sementara, dalam 25 tahun ke depan, kita lihat landscape energi akan berubah. Sementara, IBT ini mencapai 31%, sementara 44% untuk migas, dan 25% untuk batubara. Transisi menuju landscape energi baru ini memerlukan kerja keras dari seluruh pihak. Di saat ketergantungan masyarakat terhadap sektor migas ini sangatlah besar, tantangan bagi sektor migas pun juga terjadi di tengah maraknya kampanye energi hidup. Selain kemerosotan produksi, tantangan tersulit adalah eksplorasi migas tidaklah mudah. Dalam 10 tahun terakhir, temuan cadangan sangatlah kecil hanya di bawah 200 juta barrel. Padahal, yang dibutuhkan Indonesia adalah skala miliar barrel untuk memenuhi kebutuhan hingga tahun 2050. Sementara itu, untuk eksplorasi jangka panjang juga membutuhkan modal yang besar dan risiko yang tinggi. Monetisasi tidak serta-merta bisa langsung dilakukan karena bisa memakan waktu hingga 10-15 tahun. Yang artinya, investasi sangatlah penting, namun minat investasi juga sudah berkurang akibat inkonsistensi regulasi yang ada di sektor migasi. Sebelumnya, memang pada 10 tahun mendatang, Presiden Jokowi juga sudah memasang target lifting minyak 1 juta barrel per hari. Berdasarkan data dari SK Famigas, hingga semester pertama tahun 2020, lifting minyak nasional ini telah mencapai sekitar 90% dari target APBN tahun 2020, yaitu sebanyak 713,3 ribu barrel per hari. Sementara untuk gasnya, ada 5.605 juta standar kaki kubik per hari. Namun, jika kita lihat untuk target lifting minyak pada tahun 2020 ini justru turun atau lebih rendah dibandingkan dengan realisasi lifting dalam 4 tahun terakhir. Untuk tahun 2021, lifting minyak ini ditargetkan hanya mencapai kurang lebih 690 sampai 710 ribu barrel per hari. Sementara untuk gas, jumlahnya ini berada di kisaran 990 sampai 1 juta barrel per hari. Melihat target yang justru turun, bagaimana mimpi lifting minyak 1 juta barrel per hari? Pemerintah menargetkan dapat menarik investasi di sektor migas sebesar 70 miliar dolar atau investasi ini mencapai 7 kali lipat dari target tahun ini, yaitu 11,6 miliar dolar. Tentu, untuk mengejar target lifting minyak 1 juta barrel per hari, diperlukan upaya yang super ekstraordinari. Dari target investasi yang jumbo, program pengemboran yang masif, kemudian peningkatan volume cadangan, percepatan produksi proyek baru, hingga memaksimalkan nilai keekonomian seperti efisiensi biaya, dan juga meminimalkan bagi hasil untuk pemerintah ini semua harus dilakukan. Di samping itu, juga ada langkah-langkah baru pemerintah untuk menarik investasi. Di antaranya juga ada memberian insentif baik dari saat pertama minyak diproduksi, atau first tensive petroleum. Kemudian juga ada perpajakan, dan juga ada desain insentif lainnya khusus untuk investasi. Apabila target investasi dan lifting 1 juta barrel per hari ini tercapai, maka pendapatan dari sektor ini juga akan meningkat. Bahkan, target pendapatannya ditaksir mencapai 121 miliar dolar. Dengan demikian, angka target ini juga telah bertambah 6 kali lipat dari target tahun ini, yaitu sebesar 19,9 miliar dolar. Ya, itu kesimpulannya. Keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju pastinya harus didukung dengan kecukupan energi yang memadai, fokus dalam eksplorasi jangka panjang, pengelolaan lapangan yang existing, dan juga aset yang belum tergarap bisa menjadi solusi terdepan untuk mempertahankan masa depan energi nasional. Pertanyaannya, akankah krisis energi masa depan bisa terhindari? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih.